Lama-kelamaan setelah saya sudah meluatkan statement di sosial media, ternyata masih ada juga media yang mungkin belum sampai beritanya, ada yang masih salah. Dan jadi karena kembar, keguguran, gak bisa dikeluarkan, jadi harus, makanya ada study dalam, makanya ini kehamilan yang harus betul-betul di cek terus ya, dipantau. Tapi dokter, menurut dokter gimana sejauh ini? Resultasi dokternya? Ya Alhamdulillah sehat, kita udah cek juga, terus ya ada rutin, terus ada lab-lab khusus juga untuk mengetahui perkembangan, karena ini spesial kan? Perkembar, dan satu ada yang keguguran, tapi masih di dalam gitu, keselamatan baby-nya seperti apa. Jadi kita cek lab segala macam, Alhamdulillah sampai detik ini sehat. Tapi udah gak kasih ini sehater bulan, keputusan udah ketahunya gak dulu? Surprise ya nanti ya. Surprise! Anak pertama cowok, kedua cowok, anak ketiga apaan-anaknya? Apa aja? Kita apa aja sih? Apa aja? Anak-anak gimana menengar kehamilan tiga ini? Oh mereka happy banget, excited banget, pengen punya ade lagi. Terus yang pertama kan bedanya 4 tahun, yang kedua nanti sama ade ini gak sampai 2 tahun ya. Jadi hampir 2 tahun. Terus kita juga sekarang, ya fokusnya lagi ke anak-anak, lagi keluarga, kita juga lagi jalanin bis-bis gitu. Jadi ekstranya sebenernya kesana ke kehidupan keluarga dan kehamilan. Tapi masin pertawaran untuk dunia yang terkena gak sih masinnya? Masih. Jadi terakhir kan saya masih ada contract di salah satu PH, tapi waktu itu saya cuti lebaran ya. Cuti lebaran ya, lebaran. Terus pandemi. Setelah pandemi ternyata saya hamil. Jadi cutinya panjang banget, jadi belum bisa balik lagi untuk syuting. Tapi insya Allah kalau semuanya udah aman, saya tetep akan balik lagi ke dunia yang terkena. Gak kerepotan tuh Mbak? Ya? Gak kerepotan, udah punya tiga terus balik lagi. Selain alasan karena kontrak ya. Sebenernya karena ada contract, kalau misalnya saya pribadi sekarang sudah enjoy banget sama kehidupan yang sekarang. Nikmatin setiap hari di rumah sama anak-anak, terus saya juga ngejalanin bisnis hijab saya. Terus bisa bareng sama suami terus. Jadi lebih enjoy sebenernya. Cuma kan ada ayah karena ada contract, kita harus tetep profesional. Berarti setelah kontrak itu berakhir, akan fokus jadi ibu nama tangga kah atau seperti apa? Ya iya. Sama tiga ya? Sama tiga kan? Ya tiga. Jadi fokusnya udah berbeda ya? Iya. Terus tadi kalau ada pertanyaan udah nyiapin kamar buat anaknya. Insya Allah kita lagi persiapan ngebangun rumah untuk anak-anak. Jadi emang fokusnya kita ya lagi kebagi-bagi ya. Fokus ke kehamilan, ke anak-anak yang masih kecil. Satunya masih baby banget kan. Terus kita juga lagi ngebangun rumah untuk anak-anak kita. Maksudnya untuk menjaga mood. Kamilah sendiri gimana sih kan masih ada satu bayi yang waktu keguguran gimana itu? Waktu itu sempet drop banget aku. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang luar biasa. Kedampingan luar biasa. Sampai sekarang selalu ngedampingin aku dalam situasi apapun. Jadi itu udah cukup lah buat anak-anak. Bisa memperbaiki mood aku udah pasti. Sama makan yang banyak. Banyak makannya. Saya juga dok, saya mengalami itu kan. Jadi kita sudah surprise banget. Kita gak ada program gak apa pas kita cek. Ternyata babynya kembali. Jadi kita sangat bahagia itu bersyukur. Tapi gak lama kita tahu juga ya memang ini dari cara Allah. Ini gimana cara jaga ya? Kita pasrah ini tak diri dari Allah. Jadi kita gak usah berlari-lari. Jadi kalau misalnya saya sedih, suami saya pun pasti sedih. Saya marah, suami saya lebih marah. Cuman dia suka menahan, meredah. Jadi kalau saya yang nangis, dia yang udah ikhlas. Karena ini pasti rahasia Allah. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam ini semua. Keputusan ini semua. Pemberitaan kemarin saya marah, dia lebih marah lagi. Cuman dia yang lebih. Kita selesaikan dengan cara yang benar, yang baik. Gimana prosesnya ada step-stepnya. Jadi kita yang meluat-luat. Sekarang usia kandungan berapa? 6 bulan. 6 bulan. Tahu yang satunya lagi? Di usia kandungan 12 minggu ya waktu. 12 minggu ya. Kita tahunya stop berkembang. Jadi pada saat tahu hamil, saya cek ke dokter. Pengecekan pertama, dokter cuman bilang kemungkinan nih ada dua kantung. Ada dua, 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 apa di kantung, rainnya berbeda. Terus kita cek lagi ternyata apa ini, kembar. Dan berkembang. Jadi sudah berkembang, cuman memang stop berkembang di 12 minggu. Jadi keguguran lah ya. Tapi Alhamdulillah satunya BMG satunya ini selamat. Jadi waktu itu karena usia kandungannya 12 minggu, seandainya lebih dari 12 minggu, itu bisa membahayakan janin yang satunya. Ya waktu itu dokter bilang. Jadi kondisinya tuh sangat inilah riskan. Apa ya? Bahan membahayakan yang sangat membahayakan. Insya Allah. Ya baik-baik lah ya. Kita cek betul-betul ini untuk yang kali ini. Mas yang satu nggak berkembang ada tindakan medis nggak untuk mengeluarkan? Tapi mungkin dokter yang bisa jawab ya. Tapi ternyata pas kita cek waktu itu, karena memang usianya masih di bawah sekian weeks gitu ya. Jadi masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah lebih misalnya setahu saya, waktu itu 4 bulan atau 5 bulan ya. Jadi dua-duanya ini harus mau nggak mau harus diangkat. Tapi Alhamdulillah tidak harus, terus karena memang sudah kita cek, satunya baby-nya ini tak sehat. Alhamdulillah. Jadi di umur kandungannya itu pas gitu. Masih bisa dipertahankan. Makanya kita percaya ini yang terbaik pasti dari Allah. Guntung dulu Bang ya. Begel Bang. Aku mau pakai monoput Bang. Dropin tuh Bang. Ada tapi rahsia lah. Iya. Udah gitu. Ya, faktor. Kondisi fisik aku di Broxer kemarin. Pada saat Alhamdulillah, jujur aku drop. Dropnya tuh mulai berlebihan. Aku sempat diare. Aku sempat nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi nggak bisa makan. Tepus. Tepus. Tepus gitu. Jadi emang kayaknya kondisi tubuh aku sendiri udah sulit untuk... Apa ya? Ya, merasakan ada perbedaan lah ya. Ya, merasakan ada perbedaan lah ya. Tapi karenanya apa ya? Kalo kata dokternya memang ada beberapa kali seperti itu. Kada rulo kata. Kata dokternya kata rulo. Masih dicari tau kenapa. Tapi yang penting yang satunya selamat dilanggirkan. Nggak ngidam-ngidam apa gitu kan lagi pengen. Ya ngidam. Kalo makanan dia ngidam es kelapa. Terus makan apa? Seafood. Jadi yang lebih banyak ini kan dia sekarang. Dua anak sebelumnya biasa aja. Ya hamil istri saya sayang makan banyak. Gitu. Gitu. Tapi bisa dibilang ini hamil yang paling berat nggak sih? Iya. Yang jualan hamilnya. Iya. Hamil, kehamilan pertama aku berasa kayak nggak hamil. Kehamilan kedua sewajar aja, biasa aja. Terus kehamilan ketiga ini surprise-nya kita kan dapet anak mbak. Terus tiba-tiba mimpi kita itu harapan kita itu hilang. Terus sempet drop. Terus sempet sakit-sakitan juga. Terus hamilnya tapi yang satunya sehat. Mungkin pasti ada banyak pertanyaan. Terus gimana itu kalo yang satunya di dalam udah nggak ada, satunya masih berkembang. Jadi kalo kata dokter karena umur kandungannya masih aman dia otomatis akan... Proses mumifikasi namanya ya. Jadi dia akan memipi sendiri. Nanti pada saat babynya keluar ya dia keluar. Tapi memang kondisinya sudah... Sudah seperti apa? Gumpalan darah ya? Gumpalan aja. Karena dia terdorong sama baby yang satunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.